Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI Kaisang Pangarap bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower, Jakarta pada Senin Siang. Dari pertemuan tersebut, Kaisang mengaku diberikan wajangan Surya Paloh untuk terus ikut pemilu 5 hingga 6 kali lagi. Hal ini disampaikan Kaisang usai melakukan pertemuan dengan Surya Paloh. Anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mengatakan kedatangannya bertemu dengan Ketum Nasdem untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi Surya Paloh. Termasuk membahas pembahasan kolaborasi kerjasama antara PSI dan juga Nasdem di wilayah Indonesia Timur dan di Pulau Jawa. Walau tidak jadi topik khusus, bersama Surya Paloh dia juga mengakui membahas pilkada jateng. Menurutnya, Surya Paloh juga memberikan masukan agar terus berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 5 hingga 6 pemilu ke depan. Selain itu, di lokasi yang sama, mantan Gubernur Jakarta dan mantan salah satu Capres Pilpres 2024, Anies Baswedan terlihat hadir di Gedung Nasdem Tower. Anies tiba lebih dahulu sebelum rombongan Ketum PSI datang. Jangan khusus mengenai menjadi kepala daerah tidak, tapi yang pasti beliau bilang kepada saya, jangan pernah berhenti sampai 5-6 pemilu ke depan. Setelah itu silahkan istirahat. Terima kasih sudah menonton!